Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi teman-teman di channel youtube nya aku gimana nih kabarnya hari ini teman-temanku semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu amin oke share lagi ya aktivitas aku hari ini sebagai seorang ibu rumah tangga ini tuh aku awali di pagi hari ya teman-teman dan aktivitas aku mulai dengan memasak nasi karena seperti biasa nanti anak aku itu sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu ya teman-teman dan setelah tadi untuk nasinya aku masukin ke rice cooker ini tuh aku mau cuciin piring kotor ya teman-teman ini tuh ada beberapa aja sih gak terlalu banyak ya jadi ini piring kotor bekas semalam aja ya teman-teman itu ada mangkok terus ada piring sama ada gelas juga dan sambil aku cuci-cuci piringnya ini tuh aku mau nyepa dulu teman-temanku semua lagi pada ngapain aja nih sambil nontonin video aku bisa diterusin di komentar aja ya oh iya biasanya teman-teman kalau cuci piring tuh satu hari bisa nyampe berapa kali sih kalau aku paling banyak dua kali ya teman-teman karena emang gak terlalu banyak orang juga sih di rumah paling kan itu cuma ada dua anak terus sama aku juga itu juga tiap abis makan gitu ya selalu aku cicil gitu ya teman-teman gak sampai menumpuk kalau misalkan lagi bagus moodnya gitu ya tapi kalau misalkan lagi lagi males gitu ya teman-teman itu paling aku satu hari nyatu nyuci satu kali cuman dengan cucian yang agak banyak juga dan tadi untuk barang-barang yang agak besar ya teman-teman jadi yang gak muat di rak piring yang satu ini itu tadi aku masukin ke rak piring yang besar gitu ya terus ini juga ada cucian cucian piring yang tertinggal gitu teman-teman jadi aku cuci balik gitu ya aku cuciin lagi untuk piring kotornya kalau untuk anak-anak di jam segini tuh yang paling kecil masih tidur ya teman-teman kalau untuk yang besar jadi jam segini tuh masih ngaji di masjid gitu teman-teman jadi belum pulang karena tadi tuh dijemput juga sama teman-temannya jadi kalau misalkan dijemput sama teman-temannya dia tuh gerecep semangat banget gitu ya teman-teman beda kalau misalkan gak ada temannya yang datang ke rumah gitu jadi dia tuh agak males-males gitu oke ini untuk cucian piringnya udah beres ya teman-teman dan seperti biasa setelah cuci piring untuk mejanya tuh aku lap-lapin karena akan basah terus juga ini ada kayak bekas sabun cuci piringnya dan itu untuk panci yang masih tersimpan di atas kompor itu tuh sebenarnya air ya teman-teman jadi kemarin malam tuh aku habis masak air karena kebetulan juga untuk air di galon tuh udah habis jadi aku belum sempet beli lagi dan karena udah malam gitu teman-teman jadi untuk sementara aku tuh masak air dulu oke setelah untuk aktivitas di dapurnya udah selesai ya teman-teman jadi tinggal nunggu nasi matang aja ini tuh seperti biasa ya teman-teman kalau ada anak kecil di rumah tuh kayak mainan tergeletak dimana aja gitu ya ada di kursi, ada di kasur terus ini juga ada di deket tangga nah bisa teman-teman lihat juga untuk cuaca di luar atau suasananya masih belum cerah ya teman-teman jadi ini sekitar setengah 6 pagi dan ini untuk mainan anak aku yang udah aku beresin tadi aku simpen di atas rak piring ya teman-teman oke terus ini juga tadi abis sholat subuh itu tuh aku belum selesai untuk bukain gorden karena tadi tuh anak aku yang paling kecil kebangun gitu ya teman-teman jadi pas dia bangun tuh aku gendong dulu bentar eh pas aku inget gitu ya teman-teman ternyata aku tuh belum masak nasi jadi keburu waktunya siang gitu ya anak aku pulang ngaji jadi aku tadi buru-buru untuk masak nasi dan ini untuk gordennya aku ikat ya teman-teman dan disitu juga kelihatan di luar tuh udah lumayan cerah pokoknya ini sekitar jam 6 gitu lah teman-teman jadi ini juga untuk kursinya karena beberapa hari kemarin gitu ya teman-teman jadi kursinya tuh kotor banget gitu ya banyak debu nempel terus juga ada noda-noda gitu lah dan aku juga rencananya gitu ya kalau misalkan lagi rajin gitu ya teman-teman maksudnya lagi gak males gitu itu untuk kursinya nanti mau aku cuci terus aku jemur juga di luar tapi gak tau juga sih gak tau kapan waktunya gitulah ya pokoknya nunggu waktu yang tepat aja oke lanjut lagi ya teman-teman ini tuh aku mau bukain dulu untuk jendela di kamar depan biar udara paginya itu masuk segar gitu ya teman-teman terus ini juga itu apa namanya itu untuk kasurnya tuh sengaja belum aku beresin ya teman-teman jadi aku tuh akhir-akhir ini lebih suka tidur di kamar belakang jadi untuk kasur di kamar depan tuh emang sengaja aku angkat dan ini juga mau aku belar gitu ya teman-teman mau aku kasih karpet aja gitu lah ya buat kebahan terus ini juga untuk bantalnya mau aku beresin lagi ya kalau untuk kasur di kamar depan yang ini ya teman-teman karena emang agak berat gitu ya jadi beda banget sama kasur busa ini tuh belum aku jemur-jemur ya teman-teman pokoknya terakhir jemur tuh aku lupa lagi waktunya saking udah lamanya tapi kalau untuk kasur busa gitu ya kemarin kan baru banget gitu baru banget gitu aku jemur terus ini udah diberesin bantal dan udah aku gelar untuk karpetnya karpetnya ini mau lanjut aku sapu-sapu dulu ya teman-teman pokoknya di bagian ruang tamu di bagian ruang tipi gitu teman-teman dan kamar depan tuh paling banyak debu gitu ya teman-teman mungkin karena emang deket banget dari deket banget ke luar gitu ya maksudnya dan ini juga aku beresin baju yang semalam selesai aku setrika yang tuh seperti biasa ada baju anak-anak ya teman-teman kalau untuk baju aku udah langsung aku beresin kemarin atau semalam karena emang gak terlalu banyak juga jadi aku tuh kalau untuk setrikaan akhir-akhir ini tuh gak nunggu sampai numpuk ya teman-teman kalau misalkan nunggu sampai numpuk aku tuh malah tambah males gitu jadi ya kalau untuk nyetrika aku tuh gak punya jadwal tertentu ya teman-teman misalnya 3 hari sekali, seminggu sekali tapi kalau misalkan seminggu sekali tuh kayaknya kebanyakan gitu ya teman-teman atau pakaiannya tuh malah semakin numpuk jadi aku tuh pokoknya tiap 2 hari sekali langsung setrika gitu nah ini udah beres ya teman-teman untuk sapu-sapu di kamar depan tadi lampunya juga udah aku matiin dan ini lanjut di pagi hari masih di pagi hari ya teman-teman untuk jamnya ini sekitar jam setengah 7 pokoknya ini aku lagi persiapan buat anterin anak sekolah ini motornya aku keluarin dulu ya teman-teman karena di dalam juga gak sempit gitu soalnya kan motornya ada 2 dan itu memang ya jadi kesibukan di pagi hari itu selain urusan rumah teman-teman aku tuh juga anterin anak ke sekolah karena kebetulan untuk suami gak ada di rumah gitu loh teman-teman kalau untuk pulangnya sih gak aku jemput ya kalau pulang kan suka barengan gitu sama ada teman-temannya juga tapi kalau untuk berangkat juga teman-teman kadang dia tuh suka ketinggalan dan untuk jarak dari rumah ke sekolah juga gak jauh gitu ya teman-teman itu paling kalau jalan kaki cuma 10 menit aja kalau misalkan di anterin pakai motor itu 5 menit juga udah sampai ya teman-teman oke tadi setelah aku udah keluarin motornya itu juga aku tadi sapu-sapu sedikit untuk di bagian terlas depan terus ini juga aku mau nyiapin sarapan buat anakku ya teman-teman jadi untuk menunya sih cukup simple aja gitu lah ya kalau pagi-pagi kan kadang-kadang suka riwuh gitu ya teman-teman jadi gak ke uber gitu kalau misalkan masak menunya tuh yang agak ribet jadi ini aku cuma bikin telur dadar aja kalau misalkan gak telur dadar aku tuh paling beli ayam yang udah dibungkus gitu loh teman-teman itu 10 ribunya tuh dapet 3 potong oke lanjut lagi ya teman-teman ini aktivitas aku yang terakhir setelah tadi udah anterin anak sekolah ini aku juga mau siram-siramin dulu tanaman di atap rumah ya teman-teman atau di atas ini airnya seperti biasa aku ngambil di toren aja karena emang gak ada hujan sama sekali jadi tanamannya tuh kalau sehari gak disiram langsung kering gitu loh teman-teman kayaknya pengen banget gitu loh ya teman-teman sehari aja dikasih hujan biar tanamannya tuh pada seger-seger gitu ya terus juga biar tanahnya gak terlalu berdebu jadi tanah di depan rumah tuh kayak pecah-pecah gitu loh teman-teman saking keringnya karena mataharinya tuh kayak gak ngedip gitu untuk siang hari ya teman-teman jadi sampe jemur baju di tengah hari juga itu di jam 12 aku angkat jam 3 tuh udah kering banget gitu loh bajunya oke teman-teman aktivitas kali ini aku cukupkan sampai disini aja ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum